Intro 7 kendaraan terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Palikanci Kilometer 193-300 area Jawa Tengah menuju Jakarta Kecelakaan lalu lintas di ruas tol jalur B ini Termasuk desa Pasanggerahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Menurut informasi dari pihak kepolisian, kronologi berawal dari bus Sinar Jaya Yang melaju dari Jakarta menabrak bagian belakang Dehat Suterios Yang berada di depannya Sehingga terjadi tabrakan karambol yang melibatkan 7 kendaraan sekaligus Yakni Truk Box, Tronton, dan Toyota Agia yang berada dalam jalur satu arah Seorang pengemudi pun mengalami luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas Yang terjadi kami sore ini Dan langsung dibawa ke klinik jasa marga Ceperna Sementara 7 kendaraan yang terlibat kecelakaan Mengalami kerusakan materi dan taksiran kerugian Sementara mencapai 50 juta rupiah Kemudian belakangnya truk box lagi Kemudian Belakangnya ada kalya Terus ada truk box lagi Belakangnya lagi ini ini Tereos Dan mobil bapak? Ini Sinar Jaya Bus Berapa mobil totalnya? Ada lima Mau kemana ini? Mau ke Jakarta Kagok atau gimana? Nggak sempat ngeran? Itu masalah kagok Nggak nyampe kita ngeran ya Oh, karena tinggi kecepatannya juga? Ya? Tinggi kecepatannya juga? Oh, ini jalan di bawah 80 Dapat dilaporkan dari TKP Kecilakan Unitas Di KM 1.3 Wilayah Hukum Porestan Cerepon Yang terjadi pada pukul 15.00 Terjadi menabrak belakang Dengan kendaraan Dere Suterios Yang melaju searah ke depannya Kedua kendaraan tersebut Melaju dari arah Jawa Tengah Ke arah Jakarta Kemudian setelah bus Setelah bus menabrak kendaraan Dere Suterios Menabrak kendaraan lagi di depannya Yaitu kendaraan Terkebok Tiga unit Dan satu Tronton Dan kemudian Dere Hatsung Pasca terjadinya insiden kecelakaan Pihak kepolisian dan jasa marga Langsung melakukan evakuasi seluruh kendaraan Yang terlibat dalam tabrakan karambo Beruntung dalam insiden ini Tidak ada korban luka berat Maupun meninggal dunia Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon Terima kasih telah menonton!